Oh, saya minum Mau kemana? Sebentar, sebentar, sebentar Mau kemana? Sebentar, sebentar, sebentar Mau kemana? Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Masih pagi banget Dan pagi ini kita akan ke Perwodadi Penawangan Nah, kenapa kita ke sana? Ada salah satu viewer Senorib mengabarkan bahwa ada salah satu warganya Mengalami gangguan dan udah lama Nggak bersih-bersih, nggak mandi, nggak potong rambut Dan dia minta tolong ke kita Mudah-mudahan nanti berhasil lah kita ya Nggak berjanji apapun Cuman berusaha lah nanti Buah pihak caranya bisa nanti ya Mudah-mudahan Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan ya Ikuti kita Mudah-mudahan Tuhan lancarkan ya Bendung Kelambu Bendung Kelambu Nah, ini adalah Bendung Kelambu Sebelah sana ini Bendung Kelambu Bendung Kelambu ini Bendung Kelambu ini Bendung Kelambu ini Bendung Kelambu ini Bersambung airi Kelahan pertanian yang ada di wilayah koron Jadi, yang sebelah sini tidak dibuka sehaluri Karena mungkin dipit airnya kecil ya Biasanya, saya sering lihat warga di sekitar ini Menangkap ikan gabus Di sedrum tapi Sayang ini Dia turun tersebut ya Sudah ditutup Karena ini kemarau panjang ya Menuju lokasinya Odipi Jepang Penuh humbu-humbu Bendera merah putih Karena ini Luansa kemerdekaan Bulan kemerdekaan Warga negara Indonesia Bangga sedikit Orang Indonesia Kebanggaan itu diwujudkan Minimal seperti ini Pemasang bendera merah putih Pada saat bulan Agustus Satu bulan penuh Teman-teman Kita sampai di lokasinya Disa Penawangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Gerobokan Tapi tidak di sini Mas Yanto ini salah satu viewer Sinaurib Yang mengabari ke kita Tentang keberadaan Odipi Gijini Odipi Gijini kusok? Supriyanto Supriy Namanya Supriy Masih keluarga atau? Genggoten Betanga Betanga Nah itu masih punya keluarga Odipi Gijini? Masih Orang tua? Orang tuanya sudah meninggal semua Oh 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 Katanya masih muda ya? Iya masih muda Terima kasih Ikut paktinya Ikut paktinya Dirumati? Dirumati 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 Mandi Kadang betang burun Dimandiin mandi sendiri Oh gitu Rambutnya gimbal Rambutnya betang gimbal Rambutnya betang gimbal Kenanan betang Jadi Kacak-kacakan Beri nuasan Nyatannya kekuinan Oh Itu sudah pernah berubat ke rumah sakit? Udah Sudah Bilangnya Pak Dunya udah berubat Selama 4 bulan Berjalan 4 bulan Di rumah sakit Nah Mau Ambil obatnya itu Apa Andrinya banyak Terus Di rumah sakitnya Bilangnya telat Akhirnya nggak dilanjutin Jadi memang kendalanya itu adalah Rumah Tio BPC Diicaranya Mau minum obat Dan obatnya nggak terlambat Karena Nek Nek minum obat dengan teratur Sebetulnya juga ada perubahan yang signifikan Iya Bisa Ya paling nggak bisa bisa nyambut Gawel lah Nah kendalanya memang disana ya Mudah-mudahan nanti kita Bisa sedikit memberikan edukasi ke keluarganya Dan membersihkan ya mas ya targetnya ya Teruskan Dan Ngandari Siti lah ya Ke keluarganya Kenapa jenengan Kok ngandari kami untuk Meminta tolong bersihin Di sini Soalnya saya takutnya gini pak Ya merasa kasihan juga Terus Dia disini Kesana kemari Kesana kemari Terus menyedong jalan raya Posisi jalan raya Lampu mati Nggak rame Lampu kotanya mati Takutnya nanti ada apa-apa Yang ditanyain tetepkan yang dekat sini Akhirnya saya ke keluarganya dulu Bilang Ya sekarang memang Kasian juga masih muda Ya sepuluh-puluh nanti kita bisa memberikan sedikit pencerahan ke keluarganya Biacaranya biar diubat Katang nanti Teman-teman Kita sudah sampai ke lokasi Ini Menjenangan Budi nih Ini ya Tak ada ini Saya duduk lagi Harusnya ya Keseh kan ya mas Keseh Kuro Natus Kuro Natus Kuro Natus di Tonton Tandangan Kuro Kombe Nggak punya keluarga sama sekali teman Dan ini tinggal sama Pak Dini Pak Dini Jadi masih tidur ya Tapi bersih Itu sampah yang dia kumpulkan itu Nah ini Cereka Orang dengan gangguan jiwa Selalu membawa sampah Ini atas ibu-ibu Ternyata 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 sama aku salaman salaman taruh Mas Yanto ya masih muda banget sebentar 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 mau ke mana eh sebentar 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 mau kemana kedepan nanti dulu ya sebentar dulu sebentar dulu kita ke depan tapi nggak pakai lari ayo 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 ke depan sebentar ayo ayo sama aku sama aku yuk sama aku enggak apa-apa katanya tadi mau ke depan ya enggak apa-apa Bon Oh minum dulu oke nanti sebentar tunggu sebentar tunggu sebentar ya memang kotor kita mandikan kita potong lah enggak ibu nge berisi institusi ya namamu siapa namamu siapa enggak apa-apa ganteng loh ya teman-teman eh dikabarkan oleh Mas Yanto tadi Supri ini enggak bisa ngomong bahasa Jawa ya masuk dia hanya bisa ngomong bahasa Indonesia karena lahir besar di Jakarta terus pindah ke sini ya masuk pindah ke sini sejarah-sejarahnya peripun kok dia mengalami sakit yang seperti ini bapaknya sama ibunya sama masnya mungkin Oh gitu bapaknya meninggal apa bikin nikah lagi nikah lagi Oh nggak usah pergi ibu nya meninggal ke masnya meninggal terus dia terus sama adiknya sendiri sama mbah seperti ibunya juga mengalami gangguan ya Iya betul teman-teman secara hasil riset mengatakan bahwa jika salah satu orang tuanya malam gangguan jiwa anaknya itu kemungkinan 30% 30-40% mengalami ini gangguan jiwa Iya mampuan coping stressnya diturunkan Iya jadi memang mau kemana sayang disitu aja namil terimakasih masih mencengguh dengan tahu-tahu si naurim enggak tahu tahu-tahu enggak Mas Yanto kan beri ke kami yang paling banter saya lakukan paling adalah membersihkan selanjutnya memang keluarga terdekat ya minimal ini jenisnya Niso mendapatkan obat dari bukesmas dan Niso ngombeknya itu akan ada ada harapan sembuh lah nengdak yo seraiso sama sekali kemarin udah di belasi RSU sempet sembuh saya tinggal kerja nah terbukti kan lagi sempet di RSU itu sebulan ini bangsal jiwa RSU pro jatingan karena pandemi ini terus sudah dirawat bisa nyambut gawe ini paling penting anak ganteng salaman dulu kah salaman toh ah tos dulu kita tos ah oke jadi memang dia dengan orang baru adalah yo jogo-jogo karena dia nggak kenal nggak tahu wajar nih rote wadi semua orang gangguan jiwa itu pemalu nanti masalah binggu Dewi jadi dia nggak mau bercerita akhirnya depresi ini semakin berat pemalu beli yang ganteng ini potong kuku dulu ya sama mbak cantik nanti potong kukunya ya oke misalnya potong rambut nanti harapannya sekali lagi yo mudah-mudahan bapaknya masih ada dan nanti bisa melihat tayangan ini dan mau datanglah nengok anaknya karena gimana pun juga ini adalah eh darah dagingnya bismillah dipotong kukunya sama Mbak Eni ya tenang-tenang dulu tenang-tenang ya sudah tenang-tenang dulu hai 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 di sekian lagi mudah-mudahan harapan jadi yang bisa membuat dia kesadaran adalah minum obat jadi nanti mungkin konsol dengan Pak Lurah tapi memang pasalnya pasal jiwanya tutup dulu ini mudah-mudahan nanti pasal jiwanya sudah buka lagi bisa rawatinap di rumah sakit sebulan dua-dua bulan nanti pulang kondisi baik itu tidak terjual kasihan yang satu mana yang satu yang satu yang mudah teman-teman ini menjadi awal lah ya karena keluarganya dari Pak Tynia juga perhatian kok diusahakan untuk pengobatan nanti cuma karena kondisinya seperti ini mungkin paling bantar jadinya bisa lapor bukas mas tim bukas mas datang tim bukas mas datang minimal untuk meninjau dan ngasih obat yuk potong kuku kaki mau dia mau iya sudah potong sendiri enggak keluarin 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 iya iya kukunya keluarin iya tidak apa-apa ah mau yuk dipotong kukunya sama Mbak Henny saya khusus menikur pedigur lagi nanti haircutnya nanti saya nanti mandi iya pri ya ya mandi pakai baju saya kasih kaos si naurim nanti ya ah kukunya semua yang bersihin nanti sudah pri potong kuku sudah ya potong rambut ya sehat ya nang sembuh ya bismillah tak potong rambutmu amit nonso permisi terkenal 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 Ganteng, bersih Ini keluarga dari bapaknya gak pernah munggu ini mas Tuhan, dan keluarga dari bapaknya Mungkin omnya, tantunya Melihat ya Ini ada salah satu anggota keluarganya yang seperti ini Sekarang jenggotnya dulu, gini saya Pasan, nah tutup mulutmu Wah bisa gitu kok Terima kasih sudah menonton! Sampai tahu nama bapaknya mas? Bapaknya... Dayat Dayat, orang mana? Dayat, orang Sunda Orang Sunda, Sundanya mana? Sundanya mana ya? Oh gitu ya? Jabarat ya Sudah potong kuku Sudah potong rambut Sekarang mandi ya Oke? Tos kita Kita mandikan yuk Biar bersih, tak ganti baju nanti Sikat gigi juga Siapkan baju, kita mandi ya Ayo, nanti biar ngobrol sama kita Sorry sebentar Eh? Entah mandiin biar bersih Bisa ngomong mandi sendiri Baju lepas, entah mandi? Lepas Taruh sini Dingin, dingin nanti Dingin nanti Sehat ya nak ya? Permisi Dingin, dingin nanti Nanti Ты Wo Nanti So T Nanti 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 Woi, sebentar, gimana rasanya? Hah? Rasanya gimana? Enak? Enak? Lihat keluar kita? Alhamdulillah teman-teman Berhasil membersihkan Supri Dia malu ya, buka celana ditutup Dia memang pemalu banget Auratnya nggak ingin dilihat dan diketahui Tos kita, ah malu dia Aisnya taruh, makan nasi Ini taruh sana, tolong mas Nggak usah ketawa terus lah Bismillah, baca doa dulu Bismillah Bismillah Nah, begitu kawan Telurnya dimakan, telurnya Mas Pri sudah baik-baik membungkuskan dulu buat kamu Pelan-pelan kawan makannya Ya Alhamdulillah lah, sekali lagi harapan saya adalah Karena dia punya keluarga, ya cuman dari garis ibunya Ada keluarga dari garis bapaknya Dan kata keluarga tadi, kemungkinan besar Orang Sunda ya mas ya Orang Sunda, cuman nggak tahu Sundanya mana Mungkin Bandung, Tasik, Garut, nggak tahu lah ya Tapi mudah-mudahan Insting orang tua tidak salah Pada saat melihat tanya, oh ya itu anakku Dan dicarinya Dia ada di desa penawangan ya mas ya Kejamatan Penawangan, Kabupaten Gerupukan Di keluarga besar ibunya Di kakak ibunya Pak D-nya dia berarti Ibunya sudah meninggal Neneknya sudah, kakaknya juga Jadi bertubi-tubi Beban hidup yang dia rasakan Mulai ditinggal bapaknya Kemudian pulang ke sini dari Jakarta Terus ke sini Dirawat sama mbahnya Kemudian mbahnya meninggal Ibunya ninggal, kakaknya ninggal Semakin berat Beban psikologisnya Tapi tentunya dia nggak pergi jauh dan nggak nakal Tapi yuk kasihan keluarga Pak D-nya juga Bingung Kudu kepiye lah Tapi apresi tinggi buat keluarga Pak D-nya Karena mau merawat Pak D-nya datang teman-teman Saking kudu pak Keng kota Kuladi dari Sinaurib Di Sampi Di Jakmas Yanto Miki wawu Mpon kasil, motong kukuni, motong rambut Terus ngedusi, nyalini Pelan-pelan ya Oke Tadi saya mpon matur Kali putra yang jenengan Ke Yaudi ubat ke memang ke dunia Mpon diubat ke yang jirai Soalnya Lari-lari nanti diubat ke sarasa Isau mocak ibrambang barangnya Di rumah sakit ya Mange nih sudah memungkinkan Jenengan matur kalurah mali Wah bicaranya ke rumah sakit Karena memang Sudah terbukti Bahwa dia minum obat bisa sehat Mpon minum obat Dan saya berharap sekali lagi Keluarga bapaknya melihat tayangan ini Dan mengenali Mudah-mudahan bapaknya masih hidup Dan bisa pernah melihat tayangan ini Ya Berharap banget Berharap banget Jenengan peson Nama bapaknya piang-piang Bapaknya dayat Nama bapaknya dayat Asalnya saya mpon diubat Banten Banten Oh Banten Banten ini mpon diubat Serang, pandi gelang Pandi gelang Pandi gelang Itu yang pentil Yang pentil Yang pentil Yang pentil Asal Peti Si peti Oh Ini kan dagang jadu Malah ada kabar bapaknya Sudah meninggal Aduh Betapa pelik hidupan ini Adik kandung Di Jakarta Sering Sering masuk Beriki Ini masuk Beriki Mpon rumah tangga Jener Jenengan pak Dini Kok purun kromati loh pak Jenengan Iya Siapa lagi Kemudian Banten 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 Sedir Banten Ibu Banten Tidak Padi Ini mulai Tengganteng Dekat Tengganteng Saya Terima kasih Jenergan Segelam Rakel Kudung Gulem Sudah Sudah Ya Pak Mas Aku Nyuan Pamit Teman Teman Luar Luar Biasa Buat Kami Sina Rif Bisa Membantu Supri Untuk Membersihkan Dirinya Dan Mudah-mudahan Nanti Akan Ada Jalan Untuk Kesembuhannya Amin Dan Nanti Keluarga Akan Berusaha Mengupayakan Pengobatannya Mater Mas Mas Sianto Yang Sudah Mengabarkan Kami Terima Kasih Sudah Bersama Kami Sukses Selalu Berbega Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Pri Dadah Pri Dadah Pri Dadah Pri Dadah Pri Dadah Pri